Al-Fatihah Al-Fatihah Faya ayuhal hadirun Rahimakumullah Marilah kita senantiasa mengucapkan Dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Karena dengan mensyukuri pemberian Allah Allah sudah menjanjikan Niscaya akan menambah nikmat yang telah kita peroleh Dengan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang hamba untuk tidak mensyukuri keadaan Bagaimanapun kondisi kita Apakah kita dalam keadaan sehat Atau dalam keadaan flu Keadaan kurang sehat Kurang fit Keadaan mendapatkan nikmat Atau keadaan kurang beruntung pada hari ini Namun semuanya itu keadaan harus kita syukuri InsyaAllah Dengan kita mensyukuri kondisi yang kita miliki Maka Allah akan menambah nikmat yang terbaik untuk kita Salah dan salam Allahumma salli ala muhammadu ala alimuhammada Kita mohonkan kepada Allah Semoga tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ma'asyiral muslimin Sedang jamaah tarawih Masjid Raya Sumatera Barat Yang kami hormati Pada malam hari ini Kita coba menilik kembali Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Dan Quran Surah Al-Imran Ayat 102 Kedua ayat ini Allah memulai Seruannya dengan Nida Ya'ni Ya'ayuhallazina amanu Quran Surah Al-Baqarah Allah memanggil hambanya Ya'ayuhallazina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alazina min kablikum La'an lakum tattaquun Wa'afis suratini al-imran Ya'ayuhallazina amanu Attaqulloha haqqatu qati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Dua ayat ini Allah memulai Ayatnya dengan Ya'ayuhallazina amanu Kita katakanlah dia sebagai Panggilan cinta Panggilan kasih sayangnya Allah Kepada hambanya Hambanya Allah yakni Orang-orang beriman Allazina amanu Orang-orang yang beriman Allah tidak akan pernah Memanggil dengan panggilan yang demikian Kecuali hanya kepada orang-orang yang dia cintai Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran Yang 30 juz 114 surah Setidaknya terdapat di dalamnya Seruan Allah Ya'ayuhallazina amanu Sebanyak 89 kali 89 kali Quran surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah memanggil hambanya Ya'ayuhallazina amanu Kutiba alaikumus siyah Diwajibkan kepada kalian Berpuasa Kalau istilah Kawa'idul lughahnya Kutiba itu Bina'ul majahul Atau Irreguler fab Bina'ul majahul Tidak disebutkan Subjeknya Tetapi disembunyikan Diwajibkan Tidak Allah mewajibkan Tidak seperti itu Ungkapannya Tetapi diwajibkan Walaupun sesungguhnya Yang mewajibkan itu Adalah Allah Bapak-bapak Sudara-sudara Sidang jamaah tarawih Yang kami hormati Di ujung ayatnya Nantin adalah La'allakum Tattakun Jadi Output Atau Tujuan dari puasa itu Sesungguhnya adalah Untuk Menjadi Orang Bertakwa Di dalam Quran Surah Ali Imran Ayat 102 Tersebut Allah memanggil Hambanya Untuk bertakwa Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Posisi takwa inilah Sesungguhnya Yang paling tinggi Target yang paling tinggi Di dalam kehidupan Seorang Muslim Takwa yang paling tinggi Maka oleh karena itu Allah mengingatkan Di dalam ayat lain Wa tazawwadu Fa inna khairazadit taqwa Berbekallah kalian Wahai hambaku Karena sesungguhnya Sebaik-baik bekal itu adalah Takwa Kau muslimin Kehidupan ini Apa sih yang kita cari Kalau posisi-posisi tertentu Di dalam Jabatan misalnya Itu punya periode tertentu Jabatan-jabatan tertentu Baik itu di kantor Di daerah kita Di wilayah kita Itu punya Masa tertentu Dan itu Tidak akan Selamanya Menjadikan kita Menjadi orang yang mulia Bahkan tidak jarang Dengan posisi kita Pada posisi tertentu Setelah habis Maka kehinaan Yang menimpa kita Maka oleh karena itu Allah tidak pernah melihat Ketampanan kalian Tidak pernah melihat Kemuliaan posisi kalian Di dunia ini Tidak pernah melihat Bagaimana postur tubuh kita Tetapi yang Allah Lihat adalah Ini yang paling mulia Di sisi Allah Orang yang paling Bertakwa Di antara kalian Lantas Apa yang dimaksud dengan Takwa Kalau Jalaluddin As-Suyuti Di dalam kitab Jalalain Tafsir Jalalain Menyebutkan At-takwa Imtisalul awamir Wajatinabun nawahi Ini kata Jalaluddin As-Suyuti Takwa adalah Imtisalul awamir Wajatinabun nawahi Menjunjung tinggi Segala perintah Allah Dan menjauhi Segala larangannya Tetapi setidaknya Kita dapat Menginterpretasikan Takwa itu Dari hurufnya saja Hurufnya ada empat Mulai dari Tawadok Tanya itu Tawadok Rendah hati Tidak sombong Tidak congkak Dengan sifat yang demikian Maka indikator Bahwa kita itu Orang yang bertakwa Sudah ada Di dalam diri kita Jangan sempat Kita menanamkan Sifat-sifat sombong Di dalam diri kita Karena inilah Yang menghancurkan Kehidupan Seorang manusia Apabila dia sudah sombong Maka tidak akan lama lagi Kejatuhan Kehancuran Akan muncul Dalam kehidupannya Coba kita belajar Dari beberapa orang Dari sejarah Bagaimana mereka Bisa hancur Dengan kesombongan mereka Bahkan iblis Dikeluarkan oleh Allah Dari jannahnya Allah Itu karena Kesombongannya Maka jangan sombong Tawadoklah Dengan ketawadoan tersebut Kerendahan hati kita Maka indikator Sebagai orang yang bertakwa Sudah ada Salah satunya Di dalam Kehidupan kita Kemudian yang kedua Huruf yang ada Di dalam kata takwa itu Adalah Kona'ah Huruf kom Kona'ah Merasa cukup Tidak merasa kurang Merasa cukup Dengan pemberian Allah Tidak berkeluh Kesah dengan apa Yang diberikan oleh Allah Selalu mengucapkan Alhamdulillah Ketika mendapatkan Nikmat dari Allah Apakah nikmat itu Banyak Atau nikmat itu Sedikit Kona'ah Kemudian Yang ketiga adalah Warah Warah Benar-benar Memastikan Apa yang dicapai itu Berupakan Sesuatu yang halal Menghindari Sesuatu yang Tidak jelas Kehalalannya Jangankan Mengambil yang haram Yang tidak jelas Saja kehalalannya Itu dihindari Itu warah Bapak Ibu Jama'ah Salat Tarawih Masjid Raya Sumatera Barat Yang kami hormati Dan yang terakhir Adalah Yakin Yakin Bahwa Setiap kehidupan Kita ini Sudah Allah Janjikan Yang terbaik Untuk kita Maka dengan Keyakinan Seorang mu'min Mereka Memastikan Bahwa Allah Allah akan memberikan Mereka Suatu rezeki Walaupun dari jalan Yang tidak Mereka Sangka-sangka Mudah-mudahan Dengan pencerahan Yang singkat ini Keranya Melalui Ramadhan 1444 Hijriah Kali ini Menjadikan Menghantarkan kita Menjadi orang yang Mutaqin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Pastabikul khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati